Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 105, disini bagian B, Pengayaan. Untuk praktek dan membaca lebih lanjut, carilah di internet dan temukan sebuah serita berjudul The Necklace atau Kalung yang ditulis oleh Gai Demo Pasan. Gambarlah sebuah tabel dengan judul seperti di bawah ini dan lengkapi tabelnya. Nah ini judul headingsnya, ada source, setting dan juga ada karakter, nama, karakterisasinya, plotnya gimana, dan moralisinya apa. Nah sekarang kita coba menerjemahkan cerita The Necklace tersebut. Nah disini sudah saya carikan, sudah saya dapatkan. Nah ini dia terjemahannya. Gadis itu adalah salah satu makhluk muda yang terlahir, makhluk muda yang cantik dan menawan. yang terkadang terlahir seolah-olah karena takdir dalam keluarga pegawai. Jadi ada dalam keluarga pegawai itu melahirkan seorang anak gadis yang cantik. Dia tidak punya harta, tidak punya harapan, tidak punya cara untuk dikenal, dipahami, dicintai, dan menikah dengan orang kaya dan terpandang manapun. Sehingga dia membiarkan dirinya menikah dengan seorang pegawai kecil di Kementerian Pendidikan Umum. Paragraf kedua, dia berpakaian sederhana karena dia tidak bisa berpakaian bagus atau pantas. Tapi dia tidak bahagia seolah-olah dia benar-benar jatuh dari posisi yang lebih tinggi. Sejak karena pada wanita tidak ada kasta atau derajat untuk kecantikan, keanggunan, dan pesona menggantikan keluarga dan kelahiran. Kecerdasan alami, naluri untuk tampil anggun, pikiran yang luas, merupakan satu-satunya hirarki mereka. Dan seringkali menjadikan wanita di masyarakat setara dengan wanita yang terhebat. Jadi di sini menceritakan latar belakangnya ada seorang yang cantik, wanita yang cantik, tapi terakhir dari keluarga miskin. Dan di masyarakat ini, di masyarakat yang disampaikan oleh cerita ini, bahwa keluarga kaya terpandang itu lebih penting daripada kecantikan. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.